Hai assalamualaikum selamat malam jumpa kembali di SRC vlog malam-malam pingin nyemil malam-malam pingin makan kita bikin cemilan yang ada di kulkas saja bahan-bahannya ya kita simak mau bikin apa mau bikin apa bahan-bahannya apa aja Mari kita simak video selanjutnya Halo assalamualaikum Selamat malam jumpa kembali bersama SRC vlog malam ini aku pingin bikin cemilan pingin ngemil ya malam-malam pingin ngemil yang ada aja di rumah yang ada jadi kulkas saya bikin cemilan saya mau eksekusi di sini ada bihun bihun jagung saya pakai satu papan aja ya Hai dan toppingnya di sini ada telur pakai satu buah ada basuh pakai sepuluh butir ya apa sepuluh buah deh ada juga ayam disini ayam filet saya pakai kurang lebih eh setengah on bumbunya disini cukup sederhana dan simpel ada bawang merah saya pakai dua putih air tapi yang besar ya bawang putih saya juga pakai dua siung sudah saya cincang di sini saya pakai cabai rawit 7 buah ya karena pingin pedas jadinya saya pakai cabai rawit ini pakai daun sesim sudah saya potong sudah secuci bersih ini batangnya batangnya saya pisahkan ya ini daun bawang daun bawang juga seledri ini daun sesimnya saya pisahkan dari batangnya ini siap untuk kita masak ya kita tumis-tumis kita lanjut ke video berikutnya ini bihunnya cukup direndam dengan air panasnya sebentar saja terus disini saya mau panaskan minyak secukupnya buat tumis bawang putih ini bawang putihnya saya tumis terlebih dahulu ya saya masukkan terlebih dahulu baru menyusul bawang putih baru menyusul bawang merah bawang merahnya juga ditumis-tumis ditumis-tumis biar wangi hasilnya biar masakannya itu sedap kalau kita tumis-tumis ya jangan lupa jangan lupa disini juga jangan lupa terus dibolak-balik supaya tidak gosong dan matangnya matang merata ya biar mendapatkan masakan yang gurih leset harum wangi masukkan cabainya disini cabai yang sudah dipotong-potong kita masukkan tumis-tumis sebentar ya supaya harumnya keluar lah harum dari si cabai keluar ditumis sampai matang ya dibolak-balik supaya tidak gosong terus disini mau aku tambahkan ayam filetnya saya masukkan ayam filetnya ya saya tumis sebentar dengan si cabai dan bawang merah bawang putih baru tambahkan sedikit air atau menurut selera saja airnya kalau mau banyak kuahnya boleh dibanyakin kalau mau sedikit boleh disedikitin segitu aja karena ini saya bikinnya satu porsi jadinya tidak terlalu banyak ya airnya malam-malam pingin nyemil ya beginilah kita geratak apa yang ada di kulkas kita eksekusi kita cari-cari yang bisa dimasak ternyata masih ada juga sayuran yang bisa dimasak sambil lunggu airnya mendidih itu kita masukkan baksonya ya kita cemplungkan baksonya kita masak sampai empuk ya supaya hasilnya maksimal kita masak baksonya sampai empuk ini sudah meletup-letup ya kuahnya kita masukkan sesimnya kita masak sebentar ini disini saya masukkan batangnya dulu ya batang sesim aku masukkan terlebih dahulu supaya empuk disini saya tambahkan telur satu yang sudah saya kocok lepas biarkan sejenak supaya dia menggumpal supaya tidak hancur sekali jadi biarkan dia mendidih tambahkan garam secukupnya kaldu bubuk secukupnya disini saya juga pakai penyedap rasa yang lain ya yang tidak mau pakai tidak apa di skip lalu kita aduk ini telurnya sudah membentuk ya sudah terlihat lebar-lebar boleh dicicip baksonya pun disini sudah matang dia sudah mengangkat semua masukkan sedikit lada bubuk ya lada bubuk sedikit aja atau menurut selera saja kita aduk sekali terus tambahkan di sini terus tambahkan bihunnya disini di bihunnya saya pakai satu lembar ya dan jadinya itu banyak banget masukkan daun bawang juga terus daun sesimnya juga ini kita cukup sebentar aja masaknya karena sudah mendidih dan sesimnya ini tidak perlu lama memasaknya ya jadi cukup sebentar saja ini niat hati mau bikin satu porsi tapi ternyata banyak sekali ya bisa buat dua atau tiga porsi ini bihun kuahnya dicicip dulu kurang apa kurang apa boleh ditambahkan ini penampakannya sudah matang siap untuk kita pindahkan kita pindahkan ke mangkok siap untuk kita santap ini dia hasilnya masaku malam ini masak cemilan di saat perut keroncongan tengah malam dan tidak ada apa-apa lagi ya di kulkas yang ada kita keluarkan kita masak dan akhirnya jadilah sebuah menu yang istimewa bihun kuah ala src vlog buat sahabat semua terimakasih selamat mencoba mudah sekali bikinnya dan rasanya luar biasa terimakasih yang sudah menyaksikan video ini sukses selalu untuk kita semuanya tetap semangat dalam berkarya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.